Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam melindungi Tuhan yang menguasa. Pada episode kali ini kita akan belajar bab delapan dari CPUB edisi tahun 2018 yaitu tentang inspeksi diri. Inspeksi diri merupakan bagian penting dari penerapan CPUB sebagai implementasi fungsi dari bagian penjaminan mutu atau quality assurance di dunia di parmasi. Secara prinsip tidak ada perubahan antara CPUB 2018 dengan CPUB edisi tahun 2012, hanya judul babnya saja yang berubah. Pada CPUB 2012, judul dari bab ini adalah inspeksi diri, audit mutu, dan audit dari pos tujuan pemasuk. Sedangkan pada CPUB edisi tahun 2018, bab ini diberi judul inspeksi diri saja. Apa dan bagaimana sifat pemasuk diri ini dilakukan di inspeksi parmasi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan inspeksi diri ini. Ikut terus video ini hingga tuntas untuk mendapatkan jawaban dari sebuah yang lain. Materi dalam video ini dapat anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Video ini merupakan episode ke-16 dari materi belajar manajemen parmasi industri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya. Agar anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai parmasi industri berjaya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Inspeksi diri merupakan bagian penting dari penerapan CPUB sebagai implementasi fungsi dari bagian penjaminan mutu atau quality assurance di industri farmasi. Inspeksi diri ini harus dilaksukkan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang bersangkutan yang dapat mengevaluasi penerapan CPUB secara objektif. Inspeksi diri yang dilakukan bukan hanya untuk mencari kesalahan atau kelemahan yang ada, tetapi yang lebih utama adalah untuk mencari cara pencegahan dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada dengan melakukan perbaikan yang efektif. Secara prinsip tidak ada perubahan antara CPUB 2018 dengan CPUB edisi tahun 2012, hanya judul BAP-nya saja yang berubah. Pada CPUB edisi tahun 2012, judul dari BAP ini adalah inspeksi diri, audit mutu, dan audit dan persetujuan pemasok. Sedangkan pada CPUB edisi tahun 2018, BAP ini diberi judul inspeksi diri saja. Sedangkan isi maupun segala macam yang ada di situ tidak ada perubahan sama sekali, sehingga kita bisa menggunakan contoh-contoh penerapannya dalam buku BAP-CPUB edisi tahun 2012. Inspeksi diri adalah audit yang dilakukan oleh orang dalam organisasi itu sendiri untuk memastikan pemenuhan terhadap berbagai aspek CPUB, serta berbagai peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, tujuan daripada inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu dari industri farmasi yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPUB. Nah, dalam pelaksanaan dari inspeksi diri ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Program inspeksi diri ini tidaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPUB dan untuk menetapkan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Inspeksi diri ini tidaklah dilakukan secara independen dan secara rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang bersangkutan yang dapat mengevaluasi penerapan CPUB ini secara objektif. Kemudian, inspeksi diri ini tidaklah dilakukan secara rutin dan di samping itu pada situasi yang khusus misalnya dalam hal terjadi penerakan obat jadi atau terjadi penolakan yang berulang. Kemudian, saran untuk tindakan perbaikan ini tidaklah dilaksanakan oleh bagian yang terdapat pada temuan-temuan pada saat terjadi dilakukan inspeksi diri ini. Kemudian, prosedur dan datatan inspeksi diri ini tidaklah didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Pada pelaksanaan dari inspeksi diri ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah harus ada protab atau instruksi tertulis, yang ini biasanya dibuat oleh bagian quality assurance atau penjaminan mutu. Kemudian, dalam melaksanakan inspeksi diri ini perlu dibuat tim, yaitu tim inspeksi diri. Anggota dari tim ini minimal 3 orang yang berpengalaman dan memahami CPUB. Dan sebagai penanggung jawab adalah bagian atau kepala bagian penjaminan mutu atau quality assurance manager atau penanggung jawab quality assurance. Anggota tim ini tidaklah dipilih dari personel yang memiliki penguasaan CPUB dan mengetahui bagaimana cara penerapannya. Kemudian, anggota tim ini juga berpengalaman pada bidangnya dan independen dari bagian yang diinspeksi. Jadi, kalau kita menginspeksi bagian produksi, yang menginspeksi bukan orang dari produksi, tetapi dari bagian lain yang tidak terikat dari bagian yang diinspeksi tadi. Kemudian, anggota tim ini dapat ditunjuk dari bagian pemastian mutu sendiri atau personel yang berpengalaman dari bagian lain di perusahaan tersebut. Jumlah anggota tim ini tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Tim ini juga tidaklah terdiri dari tenaga teknis yang kompeten dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemastian mutu dalam kegiatan pembuatan obat. Tim untuk melaksanakan inspeksi sistem mutu dan bagian pemastian mutu dapat terdiri dari manajer senior atau manajemen puncak dari perusahaan tersebut yang memiliki pengetahuan tentang sistem mutu. Sedangkan anggota tim dapat ditunjuk dari dalam atau dari luar perusahaan. Konsultan dari luar juga dapat dimasukkan ke dalam tim untuk memperoleh penilaian yang lebih objektif tentang kegiatan di perusahaan tersebut. Frekuensi dari peraksanaan inspeksi diri ini minimal adalah satu kali dalam setahun. Dan setelah dilaksanakan inspeksi diri, maka harus dibuat laporan inspeksi diri yang mencakup bahasin inspeksi, evaluasi, dan kesimpulan serta saran tindak lanjut dari perbaikan tersebut. Dalam menjalankan inspeksi diri ini, tim tidaklah berfokus pada tujuan yaitu untuk menemukan hal-hal yang memerlukan perbaikan dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Laporan tadi tidaklah mencakup semua temuan dan tingkat kekritisan dari temuan serta saran tim untuk tindakan perbaikan dengan tetap mempertimbangkan tingkat kekritisan untuk mempertentukan prioritas pelaksanaan perbaikan melalui proses tindakan korektif dan tindakan preventif atau TKTP atau Corrective Action and Preventive Action atau KPA. Kemudian laporan tadi disampaikan kepada masing-masing kepala bagian pemastian mutu, bagian produksi, bagian penawasan mutu, bagian teknik, dan juga kepada pimpinan perusahaan. Dan untuk tindak lanjutnya adalah dibuat program penindak lanjutan secara efektif. Berikut adalah contoh bagaimana rencana inspeksi diri dari suatu perusahaan. Disitu kita tentukan jadwal kapan dilaksanakan inspeksi diri selama satu tahun, bagian mana saja yang diinspeksi, kemudian apa saja hal yang perlu diinspeksi. Jadi, tim semua tim harus tahu bagaimana kira-kira jadwal untuk melaksanakan inspeksi diri ini. Jadi, masing-masing bagian tahu kapan melaksanakan apa dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk dengan melakukan inspeksi diri ini, kita dapat mengetahui apa kekurangan atas pemenuhan dari CPUB. Baik yang kritis, yang bernama besar, maupun yang bernama kecil. Nah, untuk penilaian terhadap kekurangan atas pemenuhan CPUB tersebut, dapat kita kategorikan berdasarkan tingkat kekritisannya sebagai berikut, yaitu tingkat kekritisan atau kritis atau kritikal dengan biasanya diberikan huruf dengan huruf C besar adalah kekurangan yang mempengaruhi mutu obat dan dapat mengakibatkan reaksi fatal terhadap kesehatan konsumen sampai mungkin juga terjadi kematian. Nah, ini antara lain adalah misalnya pencemaran silang bahan atau produk. Kemudian, ada produk steril yang diletakkan terbuka di daerah non-steril. Kemudian, air murni atau air untuk injeksi yang tercemar, ini juga merupakan salah satu hal kritikal yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi yang fatal kepada konsumen. Kemudian, salah penandaan atau mix up, jadi, ini adalah merupakan salah satu temuan yang tingkat kekritisannya adalah tingkat kritis atau kritikal. Kemudian, karyawan yang belum terlapih bekerja di daerah pengisian steril atau aseptis. Ini juga merupakan temuan yang sangat kritikal dan bisa mempengaruhi mutu dari obat tadi yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian, tingkat kekritisannya yang berdampak besar. Ini biasanya diberikan huruf M, M besar. Adalah kekurangan yang mempengaruhi mutu obat tetapi tidak berdampak fatal terhadap kesehatan konsumen. Ketemuan ini antara lain misalnya peralatan ukur utama tidak dikalibrasi atau di luar batas dari kalibrasi atau kalibrasi sudah expired. Nah, ini juga merupakan salah satu temuan yang dianggap sebagai temuan berdampak besar atau major. Kemudian, penyimpangan dalam proses yang tidak dikodidokumentasikan dengan benar. Kemudian, ketidaklengkapan pengisian dari catatan batch. Nah, ini juga merupakan salah satu temuan yang sering juga kita temui pada saat kita melakukan inspeksi diri dan ini berdampak besar atau major. Kemudian, tidak dilakukan inspeksi terhadap perusahaan penerima dari kontrak. Ini juga termasuk di dalam temuan yang dianggap sebagai tingkat kekritisan adalah major atau berdampak besar. Kemudian, temuan yang berdampak kecil atau minor adalah kekurangan yang kecil pengaruhnya terhadap mutu obat dan tidak berdampak langsung terhadap kesehatan konsumen. Ini misalnya temuan ke pembersihan gudang yang tidak sesuai dengan jadwal. Jadi, jadwal pembersihannya sudah terlewati. Nah, ini adalah merupakan temuan berdampak kecil dan tidak berpengaruh besar tetapi merupakan temuan dari penyimpangan dari CPUP. Ini dikategorikan dengan temuan berdampak kecil atau minor. Kemudian, permukaan dinding yang retak yang bukan di area produksi. Kalau di area produksi menjadi temuan yang kritis. Kenapa? Karena bisa menyebabkan terjadinya cross-contamination. Tapi, kalau di luar area produksi maka dikategorikan sebagai temuan yang minor. Kemudian, catatan ditulis dengan pinsil. Ini juga merupakan pelanggaran terhadap penerapan dari CPUP dan dikategorikan sebagai temuan yang berdampak kecil atau minor. Kemudian, seragam kerja tidak dipakai secara benar. Misalnya, tidak dikancingkan atau merupakan atau misalnya sarung tangannya kurang sesuai dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan temuan-temuan dengan tingkat kekertisan yang berdampak kecil atau minor. Nah, kemudian audit mutu. Audit mutu ini berbeda dengan inspeksi diri. Kalau inspeksi diri merupakan wajib dilakukan oleh industri farmasi tadi, minimal setahun sekali. Nah, sedangkan audit mutu ini digunakan sebagai pelengkap dari program inspeksi diri. Nah, ini meliputi pemeriksaan atau penilaian sebagian atau semua bagian manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkannya. Nah, umumnya audit mutu ini dilaksanakan oleh spesialis dari luar. Jadi, bukan dari tim internal tapi berasal dari luar. Namanya audit, audit dari luar ya. Nah, ini dilakukan oleh spesialis. Atau tim independen yang dibentuk oleh manajemen atau tim khusus yang dibentuk oleh manajemen. Tujuannya apa? Untuk menilai sebagian dari ada satu kasus misalnya. Atau dengan tujuan khusus misalnya bahas sertifikasi. Nah, sertifikasi adalah termasuk audit mutu ini yang dilakukan oleh otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia atau badan POM. Nah, kemudian hal lain juga yang diatur di dalam BAP ini adalah tentang audit dan persetujuan pemasok. Nah, pemasok ini menjadi sangat penting dalam CPUB edisi tahun 2018 ini karena terkait dengan berbagai macam persyaratan yang terutama adalah persyaratan bahan baku dan bahan pengemas yang kemarin sudah kita bicarakan di edisi atau di episode tentang produksi. Nah, tanggung jawab pemastian mutu terbersama dengan bagian yang terkait. Jadi, audit dan persetujuan pemasok ini bagian pemastian mutu atau huluti assurance ini memegang peranan yang sangat penting sekali untuk melakukan audit maupun persetujuan dari pemasok yang digunakan. Yang dapat diandalkan, dapat memasok bahan awal maupun bahan pengemas yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. kemudian daftar pemasok ini harus ditujui dan ditinjau ulang secara berkala. Harus memiliki persetujuan jadi industri farmasi harus memiliki daftar pemasok yang disetujui untuk bahan awal dan bahan pengemas. Daftar bahan pemasok tersebut harus ditinjau dan dikaji secara berkala. Kemudian harus dilakukan evaluasi sebelum pemasok tadi disetujui dan dimasukkan ke dalam daftar pemasok atau spesifikasinya. Evalusi tersebut harus mempertimbangkan riwayat pemasok dan siwat bahan yang dipasok. Jika order diperlukan order tersebut harus menetapkan kemampuan pemasok dalam memenuhi standar dari CPUB. Semua pemasok yang telah ditetapkan tersebut harus dievaluasi secara berkala dan untuk menilai kemampuan pemasok memenuhi standar dari CPUB. Kemudian evaluasi pemasok tadi mencakup antara lain yaitu mutu bahan yang dipasok apakah sering ditolak atau tidak sering ditemukan adanya penyimpangan mutu dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap pemasok yang kita setujui tadi. Kemudian kecepatan tanggapan pemasok bila ada masalah keluhan atau pertanyaan ini juga mempengaruhi penilaian dari pemasok tadi. Kemudian yang juga merupakan evaluasi penting dari pemasok adalah ketepatan waktu pengiriman karena ini terkait dengan jadwal penjatuhan produksi pengaturan produksi dan sebagainya. Kemudian ketepatan dari jumlah pengiriman ini kadang-kadang juga kita temukan pemasok yang agak nakal misalnya jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan atau PO yang kita ngirimkan dan juga adalah tentang faktor harga karena ini menentukan sekali nanti terhadap hasil akhir maupun dari HPP produksi yang akan kita jumpa di kepasaran Demikianlah teman-teman semua pembahasan kita tentang bab 8 dari CPUB edisi tahun 2018 yaitu tentang inspeksi diri Inspeksi diri merupakan bagian penting dari cara pembuatan obat yang baik atau CPUB untuk mengevaluasi apakah seluruh aspek baik di produksi maupun pengawasan mutu di industri farmasi tadi telah memiliki ketentuan CPUB Dengan melakukan inspeksi diri ini maka kita bisa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan timbul dan mencari cara pencegahan dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada dengan melakukan berbagai perbaikan secara efektif sehingga obat yang kita produksi tersebut benar-benar terjamin keamanan kualitas identitas potensi serta kemurniannya jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini jika ada pertanyaan saran atau usulan silahkan tulis komen di bawah ini semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya sampai jumpa pada episode selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati